Hai kan semua kembali lagi di channel modul cerdas di video kali ini kita bakalan coba menambah kecepatan prosesor atau gigahertz kita bakalan kunci gigahertz nya ya atau ngelog gigahertz supaya lebih stabil supaya gigahertz itu enggak naik turun-naik turun ya ada tentu kalian yang ingin beli laptop atau pilih PC kalian lihat yang prosesornya dan lihat gigaherstnya karena semakin tinggi gigahertz itu semakin bagus untuk kalian tetap kalian itu semakin stabil dan kinerja kinerja laptop kalian itu bakalan makin bagus juga ya apalagi untuk khusus main game akan beli yang gigaherstnya tinggi dan pilih prosesornya juga yang bagus ya soal RAM ya teman itu RAM itu bisa di upgrade sedangkan prosesor itu enggak bisa di upgrade kecuali PC PC itu ada yang bisa dan ada ada juga yang tidak bisa seperti itu Oke untuk kalian yang baru datang di channel ini jangan lupa kalian tekan subscribe-nya dan aktif loncengnya juga supaya kalian itu tidak ketinggalan video ter-update di channel ini ya terima kasih sekali untuk kalian sudah subscribe dan langsung selesai kita ke videonya oke teman-teman sebelumnya ketikai video intinya di sini saya pengen kasih lihat dulu spesifikasi dari laptop yang saya gunakan ini Oke spesifikasinya seperti ini dan di sini juga saya pengen kasih tips untuk kalian bagaimana cara memilih prosesor yang bagus cara memilih laptop yang bagus kalian bisa lihat dari prosesor di sini untuk cara melihat generasi prosesor kalian bisa lihat dari ujung dari sininya 7500 kalau ujungnya disini 8000 berarti itu generasi ke-8 ya man kalau ujungnya 9000 berarti itu generasi ke-9 seperti Core i7 9700 nah itu berarti Core i7 yang generasi ke-9 seperti itu cara melihat generasi prosesor ya semakin tinggi itu semakin bagus dan semakin mahal untuk giga harusnya di sini kalian bisa pilih yang tiga koma sekian-sekiannya karena untuk semakin tinggi gigaherst itu semakin bagus laptop kalian itu semakin stabil dan untuk bermain game juga itu makin lancar ya teman tuh pertama saya beli laptop ini awalnya RAM nya hanya 4GB doang di sini saya tambah jadi 12GB RAM itu bisa ditambah sedangkan prosesor itu enggak bisa ya man enggak bisa di-update ingat RAM bisa ditambah prosesor enggak bisa oke oke kita lanjut ya kayak video intinya oke di sini untuk cara melihat gigaherst atau melihat kecepatan prosesor kalian kalian bisa klik di bagian taskbar ini lalu pilih test manager lalu kalian pergi ke performance nih ya ini ya di sini tuh gigaherst nya tuh masih naik turun-naik turun ya man kan kadang dapat dua kadang dapat satu nah di sini kita bakalan kunci dia kita bakalan ngelok gigaherst nya supaya tuh mentoknya teman mentok nggak naik turun-naik turun di sini saya punya gigaherst itu bisa up to sampai tiga oke kita langsung saja malah ya ini kan dua kan dua kadang saya dapat satu lagi kita bakalan kunci ya kita bakalan kunci ya caranya tuh mudah banget yang pertama di sini kita bakalan masuk ke advanced setting caranya kalian bisa klik di bagian file explorer ini lalu klik jika ada di bagian disk PC lalu pilih properties setelah itu kalian bisa pilih ke advanced setting eh system setting lalu kalian pergi ke advanced lalu pilih ke settings lalu pergi ke advanced lalu pergi ke change setelah itu kalian centang ya eh centang kalian hilangkan centang ini ya kalian hilangkan centangnya ada lalu di bagian custom custom site ini kalian bisa masukin sesuai dari RAM laptop kalian ya kalau kalian pake yang RAM nya 4GB kalian masukin yang ini kalau kalian pake RAM 48GB kalian masukin nomor yang ini seperti itu di sini kan RAM ku 12GB jadi saya masukin seri 1212 12288 ya seperti itu lalu kalian tinggal tekan set lalu oke dan oke dan oke seperti itu untuk cara pertama Oke untuk cara kedua di sini kalian harus menginstal aplikasi ya teman-teman aplikasinya ada di deskripsi di sini aplikasinya itu seperti ini kalian langsung saja ekstra setelah kalian download ya setahil lalu kalian buka saja foldernya yang pertama disini kalian buka dulu yang common from ini eh common power plan ini kalian buka di sini kalian copy kode ini kalian copy saja klik kanan copy lalu kalian buka cmd cmd klik start lalu titik cmd lalu kalian klik cmd nya lalu ke mempunyai ya lalu kan kita tekan ctrl v atau paste ya atau paste ya ctrl v ya teman ctrl v lalu enter setelah itu kalian ke di bagian ini ya di bagian icon baterai ini kalian klik kanan lalu pilih power option lalu otomatis disini akan muncul muncul yang ultimate performance akan pilih yang ultimate ultimate performance ini nah setelah itu kalian pergi ke change brand settings nah setelah itu kalian pergi lagi ini change advanced power settings setelah itu kalian pergi di bagian di bagian ini processor power manager management ya maksudnya management lalu kalian pilih yang minimum processor state di bagian on baterai ini kalian kasih 100 kalian kasih 100 nah setelah itu di bagian maksimum dan processor state ini juga ini kalian kasih 100 setelah itu apply dan oke dan disini kalian bisa cancel ya cancel saja dan disini ultimate performance ya atau performance setelah itu selesai oke untuk cara kedua selesai kita masuk ke cara ketiga disini kalian kurangin aja nggak apa-apa disini juga keluarin aja cara ketiga disini kalian harus menginstall aplikasi quickspace setup ini kalian buka saja lalu install saja ya install di sini saya udah install aplikasinya jadi saya nggak bakal install lagi ya ya kalian install aja next-next aja kok gampang kok installnya tinggal next-next aja nanti aplikasinya tuh kayak gini ya teman-teman kayak gini dia aplikasinya aplikasinya mana nih ya tunggu-tunggu aplikasinya tuh kayak gini dia CPU Oh sabar-sabar saya cari dulu ya Nah ya teman saya udah dapat aplikasinya di local.disc.com file di folder quickcpu disini kalian buka saja aplikasinya setelah kalian install ya kalian buka saja ini tunggu aja lagi loading disini saya kasih minimized aja aja setelah terbuka setelah terbuka di bagian ini ya turbo boost index-nya ini kalian kasih 100-100% ya di bian core parking index-nya juga disini kalian kasih sampai 100 juga lalu di bagian frequency scaling index-nya ini kalian kasih 100 juga dan 100 ya lalu di bagian sistem power plane ini kalian pilih yang ultimate performance nah ini ya untuk yang ini enggak usah digagung-gagung lalu kalian tinggal apply dan oke setelah itu selesai Oke ini untuk cara ketiga kita bakalan masuk ke cara keempat ya cara berikutnya ya di sini kan ke folder lagi gHz lagi kalian install aplikasi bukan install sih kalian buka aplikasi yang timer resolution ini ya kalian buka saja lalu kalian pilih yang maksimum maksimumnya kalian pilih maksimum klik saja sekali otomatis ini akan berubah setelah itu kalian close dan selesai seperti itu untuk cara meng-overlock GHz dan GHz kalian itu enggak naik turun-naik turun lagi dan lebih stabil laptop kalian kalian bisa klik kanan lagi lalu pilih task manager lalu di bagian performance ini di bagian speed ini kalian bisa lihat kalian bisa lihat GHz kalian itu enggak bakalan turun sampai 1,2 GHz itu enggak bakalan turun itu bakalan mentok sesuai spesifikasi laptop kalian habis ini saya dapatnya sampai 3 GHz ya Oke mungkin sampai sini untuk video kali ini cara meng-overlock GHz yang ini udah enggak turun-turun lagi mungkin turun itu sampai 123 seperti itu ya jika video ini bermanfaat banget untuk kalian please banget untuk di-share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian itu setelah tahu bagaimana cara meng-overlock GHz dan Gigi kalian juga suka dengan seperti ini kalian bisa kasih like ya Oke terima kasih untuk kalian sudah subscribe channel ini yang udah nonton video ini terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya ya